Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxen, dalam kunjungan kerja ke negara tersebut selasa 27 Februari. Menurut keterangan video yang diunggah oleh Sekretariat Wakil Presiden, Wapres Ma'ruf Amin dan Pak M. Luxen, sempat membahas sejumlah hal terkait hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya adalah soal perdagangan, membahas neraca perdagangan Indonesia dan Selandia Baru yang sempat mengalami penurunan sebesar 18,82 persen pada tahun 2023 dibandingkan angka perdagangan tahun 2022. Wapres pun mengatakan Indonesia akan mengeksplor potensi kerjasama di bidang tersebut, khususnya dalam sektor produk halal. Termasuk juga dalam perdagangan kita itu kita akan mencoba meningkatkan di bidang produk halal. Di sini kan memang semacam produsen daging yang halal, dan juga tentu kita punya juga komoditi-komoditi seperti rempah-rempah dan lain sebagainya. Sehingga ini akan kita kembangkan. Wapres pun akan melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha produk halal di kota Wellington dan Auckland guna menjojaki kerjasama tersebut. Selain isu perdagangan, Wapres RI dan PM Selandia Baru juga sempat membahas peningkatan peran Indonesia di kawasan Pasifik. Juga pembebasan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dalam pertemuan ini, PM Christopher Luxen juga menyampaikan ucapan selamat atas proses pemilu yang baru saja berlangsung di Indonesia. Tim kantor berita antara mewartakan.